4 Mei 2022 telah ditemukan 114 kasus jaundis akut di 18 kabupaten kota di Jawa Timur di mana minggu ke-14 hingga minggu ke-17 jenderal mengalami kenaikan sebagai catatan bahwa data SKDR tersebut adalah suspek kasus jaundis akut yang dilaporkan dengan usia secara umum, tidak spesifik untuk anak di bawah 16 tahun sedangkan sampai saat ini belum ada laporan dari kabupaten kota di Jawa Timur terkait dengan temuan kasus jaundis akut misterius tersebut sehingga sampai saat ini kita di Jawa Timur belum terdapat kasus jaundis akut misterius tersebut karena kasus yang kita lihat di RSC M3 itu rata-rata kondisinya sudah berat sehingga yang kita usulkan satu promosi supaya masyarakat yang mungkin mengetahui keluarganya kemudian tetangganya, saudaranya yang mengalami sakit kuning secara akut segera bawa ke fasilitas kesehatan supaya di evaluasi lebih lanjut penyebabnya apa yang kedua, teman-teman perimpunan sudah membuat guideline bagaimana cara membuatkan tata laksana terbaik supaya jangan sampai ada yang berat dan akhirnya meninggal jadi kegiatan preventive promotive itu yang paling dipentingkan disitu medcom.id, a part of media group network